Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys kita review pohon dulu yang saya pernah garap 2 tahun yang lalu saya bilang 2 tahun jadi ya kurang lebih hampir jadi walaupun kurang cucu ranting tapi konsepnya sudah jelas ini yang saya maksud surrealis kombinasi model ekspresionis atau model apapun triple trunk, twin trunk, atau bunjin disini ada ini pohon dari dulu tekniknya cutting tanpa kawat kita cuma tinggal tunas-tunas potong terusan potong dan seterusnya seperti inilah makanya teknik-teknik itu banyak tergantung kita yang praktekinnya gimana ini salah satu yang real yang sudah saya pernah proses dari nol coba kita dekatkan kombinasi-kombinasi pohon surrealis media khayalnya sebuah pohon kita jadikan media khayal tebing atau pegunungan terserat terus kombinasinya pohon mame seperti ini coba kita dekatkan ini contoh saja sekedar contoh disini ada pohon bunjin ini satu, dua ini model bunjin merebah terus disini ada model bunjin juga ini yang atas sendiri terus ini merebah terus bawah sendiri calonnya belum matang tapi casket atau terjun disini calonnya juga terjun yang bawah ini nah terus yang di atas sana nah itu itu model formal atau lurus terus balik ke belakang sini yang dekat sini ini contoh ini contoh pohon tuin terang ya kan ini terus ini pohon bunjin ya terus ada disini ini yang besar ini ini pohon tuin terang ini sama tuin terang kecil pun tapi tuin terang ini bunjin terus ada lagi di belakang sini mas kita lihat sini mas ayo kita lihat nah kita lihat nah ini contoh contoh ya contoh pohon model nah ini pohon bunjin ini ini contoh bunjin terus di bawah ini merebah juga disini ada merebah dan seterusnya ini konsep-konsep pohon surrealis makanya di beberapa titik kita kasihkan boleh lah ini contoh sampai disini pun ada pohon kecil fenomena alamnya sudah terjadi dan secara keseluruhannya sudah bagus yuk karakter pohon jadi ini sebuah media hayal tebing atau pegunungan yang sangat terjal terus kombinasi pohon-pohon kecil-kecil yang tidak beraturan karena model itu ada ribuan makanya ini saya maksudkan seperti itu seperti pegunungan di luar negeri luarnya lagi itu terus konsepnya seperti ini bahkan di bawah sini pun ada pohon modelnya twin twin tengah sini ada bunjin ini bunjinin karena fotosintesisnya masih masuk makanya arah anatominya keluar terus ini juga sama kecil pun ini keluar keluar terus ini ini besok calonnya kesket hangkenge terus disini juga terselip-selip banyak sekali ini contoh dua tahun jadi ya seperti ini ini konsep surrealis nah ini memanfaatkan pohon yang tak masuk akal atau pohon yang mau dikonsep model pohon itu tidak jelas makanya kita jelaskan seperti media hayal surrealisme bonsai pos era modern nah contoh seperti itu ini bonsai pos era modern nah setelah ini setelah ini kita akan bikin pohon nonteran-nonteran yang lebih bagus lagi karena ini hasilnya cuma sekecil ilmunya sekecil dikembangkan seperti ini apalagi kita punya inovasi atau ilmu-ilmu yang lebih tinggi lebih tinggi lagi asalkan kita ada niat untuk berbun seria oke review kali ini cukup kita lihat konsep-konsep yang seperti tidak masuk akal tapi pakai rasa dan logika kita lihat konsep yang akan datang oke cukup terima kasih ini poin bagi saya karena masih belajar sudah bisa membuat seperti ini karena apa ilmu itu penting ilmu selalu berkembang tetap semangat mari berbun seria sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa